Pak Deddy, ini kan kalau kemudian Anda terapkan lokal lockdown sampai dengan 4 bulan, artinya adalah akan ada lokal lockdown sampai setelah lebaran. Nah, ini artinya bahwa memang tidak boleh ada yang mudik dari Jakarta menuju ke Tegal, begitu? Dengan adanya lokal lockdown, jadi gini, yang akan pulang ke kota Tegal, kita harapkan semuanya orang yang berantau di Jakarta, karena saya minta, minta tidak pulang untuk di kota Tegal, harus sayang dengan keluarganya, sayang kepada saudaranya dan juga tetangganya, sehingga kota Tegal nanti tidak tertular virus corona. Oke, jadi memang Anda minta untuk tidak pulang, yang dari Jakarta menuju ke kota Tegal, tapi apabila nanti ada yang nekat, apa yang terjadi Pak Deddy? Ini bagi warga yang merantau, karena mungkin di kota Tegal ada kepentingan yang sangat mendesak ya, mendesak dalam arti tidak bisa ditinggalkan. Untuk pulang, ini diharapkan nanti bisa konfirmasi kepada Satuan Bugus juga ya, nanti sebelum masuk di kota Tegal, sebelum nanti pembatas itu dibuka, ini harus menjalani pemeriksaan lebih dulu atau karantina. Oke, jadi kalaupun memaksakan untuk pulang ke kota Tegal, terutama yang dari Jakarta, harus dikarantina dan diperiksa medis lebih dahulu, begitu ya Pak Deddy? Iya, harus aman, ini harus steril, betul-betul, kalau memang dinyatakan dari medis, ini aman dari apa, namanya virus corona, ini kita diperkenankan atau kita perbolehkan. Oke, sekali lagi Pak Deddy, kapan akan mulai diberlakukan local lockdown di kota Tegal? Ini local lockdown, nanti keseluruhan, ini jumlahnya ya, ini nanti ada 49 titik yang akan kita tutup memakai emisi beton. Oke, mulai kapan? Mulai tanggal 30, kita memperlakukan, kita akan memasang, ini Baleu-Baleu, seluruh kota Tegal, nanti kalian memberikan informasi bahwa kota Tegal lokal lockdown dari 30 Maret sampai dengan 30 Juli. Oke, 30 Maret berarti nanti hari Senin ya Pak ya? Iya, betul. Bye-bye.